salam bapak ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun anda berada dan dimanapun anda bisa mendengar rekaman ini kita bertemu dalam program jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini sebagai dasar kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan dari Ibrani pasal 2 ayat 18 firman Tuhan berkata sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan maka ia dapat menolong mereka yang dicobai sahabat Kristus pernahkah anda memperhatikan saat menjelang pemilihan kepala daerah banyak orang-orang yang berlomba memancing perhatian rakyat kecil dengan berbagai cara ada yang masuk ke sungai untuk kerja bakti dengan warga ada yang masuk ke gorong-gorong untuk melihat situasi air dalam bubangan ada yang masuk ke sawah dan berbagai tempat lain yang dianggap saya pewakili keberadaan rakyat kecil mereka rela membuat tubuhnya basah kotor dan dekil yang katanya demi rakyat namun apakah mereka setiap hari hidup dalam kedekilan suasana kerja yang berkeringat dan baju yang kotor sebagaimana rakyat yang mereka temui tentu saja tidak mereka hanya satu hari saja berlaku demikian kalau tidak terpilih ia tidak mau berkotor-kotor seperti itu lagi kalau pun terpilih juga belum tentu mau menemui rakyat kecil yang diwakili Yesus yang adalah pribadi yang mulia dan berkedudukan tinggi di kerajaan sorga rela mau menjadi manusia supaya bisa merasakan yang kita alami sebagai manusia dia tidak cuma magang atau pura-pura sebagai manusia dia memang menjadi manusia sama seperti kita tidak ada bedanya dia mengalami apa yang kita alami Alkitab menuliskan bahwa dia pernah lapar haus sedih dan menangis dia pernah dihina disalah mengerti bahkan kelahirannya pun disalahpahami sampai hari ini bisa jadi dia dulu diolok-olok sebagai anak harap karena lahir tanpa melalui hubungan pernikahan kalau anda merasa berdoa sampai sekarang tapi belum dikabulkan Yesus pun pernah mengalaminya ada hamba Tuhan yang berkata Yesus kalau berdoa selalu dijawab tapi jinkan saya berkata bahwa ada doa Yesus yang tidak juga dipenuhi saat dia minta supaya cawan penderitaan itu berlalu kalau perlu tidak usah mati di salib tapi Bapak di sorga tidak mengabulkan permintaan itu dia harus mati supaya kita layak untuk diselamatkan sahabat Kristus Yesus hadir di dunia ini bukan untuk pencitraan seperti kepala daerah yang berkampanye dia mengalami dan merasakan apa yang kita pergumulkan ketika saat ini kita sedang gagal jatuh disakiti mengalami kekurangan ditolak orang lain dianggap sepi di fitnah dan dijauhi Yesus mau hadir di sisi kita untuk menguatkan menopang dan memberikan penghiburan karya penebusan Kristus menjadi bukti kebaikannya yang tanpa batas dia rela menjadi kotor supaya hidup kita menjadi bersih dia rela mengalami penderitaan supaya kita mengalami pemulihan dia rela menjadi miskin supaya kita diperkaya oleh kasih kalunianya alami kasihnya dan nikmati kuasanya maka hidup saya hidup anda dan hidup kita semua akan diubahkan mari kita datang pada Tuhan Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firmanmu pada pagi hari ini betapa karyamu itu tidak terbatas karyamu tak terselam kebaikanmu tak terduga oleh pikiran kami sebagai manusia engkau rela menjadi manusia engkau rela menjadi pribadi yang paling rendah paling hina supaya kehidupan kami diubahkan terima kasih Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena kami yang kotor yang hina yang seringkali mengalami kehidupan situasi yang tidak menyenangkan engkau pun pernah mengalami sehingga memahami kehidupan kami kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam engkau tidak akan sia-sia engkau akan memulihkan hidup kami engkau menerima kami apa adanya dan engkau mengubahkan hidup kami sehingga kami boleh layak menjadi pribadi yang kau sayangi dan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan terima kasih Tuhan Yesus berkati anak-anakmu dalam aktivitas hari ini kau memberkati yang bekerja kau memberkati yang dalam sekolah kau memberkati yang ibu rumah tangga kau memberkati yang melayani Tuhan kau memberkati dalam aktivitas apapun anak-anakmu dalam mencari rejeki kau buat berhasil yang dikerjakan dan diusahakan di dalam satu nama Tuhan Yesus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat mengalami kehidupan yang diubahkan dan dipulihkan sebab kita berharap pada Tuhan yang mengerti dan memahami kondisi dan posisi hidup kita salam dari saya Oki Ilharjo dari Mijpa Ministry tetap sedia sampai kali sakit Tuhan Yesus memberkati terima kasih